Sisu SDN di Petugangan Utara, Pesanggerahan Jakarta Selatan berinisial R, 13 tahun, ternyata sempat berselisih sebelum terjun dari lantai 4 selasa 26 September. Korban saat itu terlibat perselisian dengan teman laki-lakinya saat maik tangga dan teman sekolah. Hal itu diungkapkan oleh Kaposek Pesanggerahan Kompol T. Jawa Semoro pada Kamis 28 September. Perselisihan terjadi di tangga menuju ruang kelas, korban tak sengaja dorong temannya berinisial H. H kemudian sempat ditampar oleh korban, namun menurut Cihak Kompolisiam, tidakkan korban merupakan spontanitas. Dinyatakan kemudian seorang guru melerai korban dan H, lalu keduanya memasuki ruang kelas untuk kembali belajar. Namun tak berselang lama korban izin ke toilet, tapi korban kunjung kembali ke ruang kelas. Saat ditemukan korban tergeletak di alaman sekolah dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, kaset reskrim Polres Metro Jawa Selatan AKBP Bintoro mengatakan biaknya mengantongi bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dalam rekaman menunjukkan R terjun dari lantai 4 bukan sedang bermain di temannya. Polisi menduga R sengaja terjun dari lantai 4. Bintoro mengatakan polisi menemukan barang bukti bangku sekolah di lokasi terjunnya R. Diduga buku tersebut digunakan R untuk memanjat dan terjun dari lantai 4.